Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Abdul Ghafur, guru SMA Negeri 11 Surabaya Pagi ini saya akan membuat sebuah materi Terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 1.1 Dengan tema pendidikan yang berpihak pada murid Yang merupakan bagian dari program pendidikan guru penggerak Sebelum kita melanjutkan Demonstrasi kontekstual ide gagasan kita terkait Pemikiran Ghajar Dewantara yang bisa diimplementasikan di sekolah Ada baiknya kita mereview, mengulas kembali sedikit Terkait dengan asas pendidikan Yang digagas oleh Ghajar Dewantara Pendidikan adalah tempat persemayan Benih-benih kebudayaan dalam masyarakat Beliau meyakini bahwa Untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab Maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama Untuk mencapainya Pendidikan dapat menjadi ruang yang Ruang berlatih dan bertumbuh Nilai-nilai kemanusiaan Yang dapat diteruskan atau diwariskan Lebih lanjut Menurut Ghajar Dewantara Tujuan pendidikan itu Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Nah ada peran Sosiokultural Dimana kekuatan sosiokultural menjadi Proses menebalkan Menebalkan kekuatan kodrat anak Yang masih samar-sama Pendidikan bertujuan untuk menuntun Memfasilitasi Atau membantu anak-anak Menebalkan garis samar-samar Agar dapat memperbaiki lagunya Untuk menjadi manusia yang seutuhnya Selain itu Ghajar Dewantara juga menjelaskan Terkait dengan kodrat Keadaan Yaitu kodrat alam dan kodrat zaman Ghajar Dewantara menjelaskan bahwa Dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat Dan bentuk Lingkungan dimana anak berada Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama Mengenai pendidikan dengan perspektif global Nah ini yang menarik Terkait dengan perspektif global Ghajar Dewantara mengingatkan bahwa Pengaruh dari luar Harus disaring Dengan tetap mengutamakan Kearifan lokal sosial budaya Indonesia Ini yang penting Kearifan lokal Sosok manusia Indonesia yang mengakar kuat Dengan akar kultur Sosialnya Ghajar Dewantara juga Bicara terkait dengan budi pekerti Yang merupakan Keselarasan atau keseimbangan hidup Antara cipta rasa, karsa, dan karya Keselarasan hidup Anak diraih melalui Pemahaman kesadaran diri yang baik Tentang kekuatan dirinya Kemudian dilatih mengelola diri Agar mampu memiliki Kesadaran sosial Bahwa ia Tidak hidup sendiri Dalam relasi sosialnya Sehingga Ketika membuat Sebuah keputusan yang bertanggung jawab Dalam kemerdekaan dirinya Dan juga Kemerdekaan orang lain Budi pekerti Melatih anak Untuk memiliki Kesadaran diri yang utuh Untuk menjadi dirinya Kemerdekaan diri Dan kemerdekaan Orang lain Berangkat dari Beberapa pemikiran Ghajar Dewantara Sebelumnya Maka Ada ide gagasan Untuk Anak-anak SMA Negeri Sebelah Surabaya Dalam Mengasah Menguasai Mencapai Keterampilan Abad 21 Dan Tidak meninggalkan Agar kultur sosialnya Menanamkan nilai-nilai Yang berangkat dari Kearifan lokal Disitulah kemudian Muncul ide Pembuatan Produk Cosplay Superhero Nusantara Ini Ditengarai Bahwa Marahnya Anime Manga Superhero Superhero Baik itu Di barat Maupun di Asia Timur Yang didominasi oleh Jepang Itu Harus diakui Menjadi salah satu Kegemaran Anak-anak kita Televisi Televisi Youtube Atau Kanal Manapun Itu Menyajikan Banyak sekali Superhero Superhero Yang Kita sendiri Sulit Atau Belum Sampai Pada Proses Memproduksinya Tidak Semasif Jepang Dan Amerika Atau Negeri Barat Lain Nah kita Memang Ada Tapi Tidak Semasif Mereka Tidak Sekuat Mereka Nah disitu Kemudian Perlu Adanya Penyeimbang Yaitu Menggali Budaya Lokal Superhero Superhero Lokal Lalu Kemudian Mengaktualisasikan Gagasan mereka Dalam Bentuk Kostum Superhero Dan Mereka Menciptakan Pahlawan Mereka Sendiri Yang Didapatkan Dari Akar Kultur Mereka Jadi Rasionalisasi Alasan Kenapa Perlu Menghidupkan Kembali Superhero Superhero Lokal Walaupun Skala Jangkauannya Tidak Terlalu Jauh Hanya Di level Sekolah Akan Tetapi Setidaknya Proses Kreatif Yang Mereka Jalani Nantinya Itu Akan Menjadi Menginternalisasi Dalam Bawah Sadar Anak-anak Nah Dimana Prosesnya Dalam Prosesnya Mereka Diminta Untuk Menggali Lebih Dalam Tokoh Superhero Yang Mereka Buat Mereka Harus Mengenali Siapa Tokoh Pahlawan Mereka Mereka Harus Tahu Jalan Cerita Hidupnya Sosok Pahlawan Tersebut Lalu Apa Yang Menjadi Kelebihan Kelebihan Pahlawan Yang Mereka Angkat Lalu Mereka Wujudkan Melalui Apa Melalui Imajinasi Yang Bagus Lalu Kemudian Dituangkan Kedalam Bentuk Desain Lalu Mereka Buatlah Sebuah Kostum Kostum Superhero Nusantara Dalam Prosesnya Ketika Memplementasikan Apa yang Sudah Direncanakan Siswa Dipimbing Untuk Membuat Sebuah Produk Yang Mencerminkan Kerajinan Nusantara Nah Kerajinan Ini Sebenarnya Bisa Dikatakan Bukan Kerajinan Yang Mainstream Gitu ya Jadi Kita Melihat Di beberapa Event Kota Surabaya Itu Banyak Komunitas Komunitas Cosplay Manga Anime Atau Di Ujung Jalan Di Setiap Titik Tertentu Keramaian Itu Ada Robot-robotan Ala Marvel Iron Man Atau Toko-toko Superhero Lain Nah Di Siti Kemudian Ada Satu Keinginan Ada Satu Keinginan Bagaimana Kita Bisa Membuat Itu Lalu Kemudian Kita Harus Merealisasikannya Dalam Prosesnya Tidak Semudah Yang Dibayangkan Proyek ini Berlangsung Cukup Lama Satu Bulan Lebih Karena Proses Pembuatan Kostum Tidak Lah Mudah Karena Kompleksitasnya Juga Dengan Tekniknya Dan Kemudian Juga Dengan Biayanya Nah Ini Yang Kemudian Menjadi Tantangan Tersendiri Untuk Anak-anak Nah Kemudian Untuk Merangsang Untuk Memotivasi Membuat Anak-anak Giat Tidak Pantang Menyerah Dalam Proses Pembuatan Maka Perlu Sebuah Event Untuk Memamerkan Hasil Karya Mereka Nah Event Inilah Yang Kemudian Menjadi Ruang Apresiasi Atas Karya Anak-anak Yang Membanggakan Tantangan Yang Muncul Itu Beragam Dan Kompleks Yang Jelas Itu Sumber Daya Manusia Baik Dari Sisi Siswa Sendiri Dalam Proses Pembuatan Cosplay Itu Juga Dari Sisi Tenaga Untuk Penyelenggaraan Event Festival Cosplay Superhero Nusantara Yang Dalam Hal Ini Harus Ada Tim Khusus Untuk Handle Ini Tantangan Tulis Kemudian Tantangan Lainnya Itu Modal Butuh Dana Cukup Besar Untuk Membuat Sebuah Event Festival Cosplay Superhero Nusantara Dan Juga Butuh Dana Cukup Besar Untuk Membuat Cosplay Itu Sendiri Nah Ini Tantangan Yang Luar Biasa Karena Pada Akhirnya Kita Harus Menyelesaikan Tantangan Tersebut Dan Memastikan Ruang Apresiasi Bagi Siswa Yang Sudah Luar Biasa Effortnya Untuk Membuat Cosplay Itu Terbayar Lunas Nah Solusinya Akhirnya Sebagai Guru Yang Mengampu Mata Pelajaran Para Karya Saya Melakukan Lobby-loby Ke Pihak Sekolah Melipatkan Stakeholder Yang Ada Di Sekolah Terutama Dalam Hal Ini Adalah Wakase Kesiswaan Yang Membawahi OSIS Melalui Lobby-loby Perbincangan Lalu Kemudian Disepakatilah Bahwa Pada Peringatan Hari Pahlawan Itu Akan Ada Festival Cosplay Yang Di Handle Atau Di Melakukan Dilaksanakan Diaksekusi Oleh Anak OSIS Nah Ini Sudah Dapat Lampu Hijau Dari OSIS Lalu Kemudian Problem Pendanaan Untuk Event Tersebut Karena Event Ini Tidak Termasuk Dalam Program Yang Direncanakan Lebih Bersifat Insidental Maka Pada Saat Itu Kami Melobby Komite Untuk Bisa Membantuan Anak OSIS Dalam Membiayai Kegiatan Festival Cosplay Ini Nah Kemudian Akhirnya Berkumpul Dana Yang Relatif Singkat Dari Beberapa Orang Tua Yang Berkenan Menyumbangkan Sebagian Artanya Untuk Men-support Kegiatan Siswa Berikutnya Dari Siswa Sendiri Selaku Pembuat Cosplay Nah Ini Akhirnya Disepakati Untuk Pembuatan Cosplay Menggunakan Bahan Yang Sederhana Dan Murah Meriah Yang Bisa Ditanggung Oleh Kelompok Masing-masing Dan itu Solusinya Sudah Sangat-sangat Mengena Semuanya Berjalan Dengan Baik Tanpa Masalah Lalu Pada Hari Hanya Terselenggaralah Festival Cosplay Superhero Nusantara Yang Dilakukan Oleh Anak-anak Mosis Percanda Dinyatakan Direziga memaikan panahnya kewibawaan yang kebijak saya ada dan membuat rakyat percaya padanya di dalam sering ramah seorang raja ayah dia keturunan berasih surga jahat dan bangunan kalau bosun yang unik dan nari dan kumpul kami ini juga di bawah pindahan dan nari kita dapat melakukan dengan memanfaatkan doang-doangnya di sekitar kita kesucian yang ada kami memperanggapkan Dewi Sinta sebagai kandang kesucian karena Dewi Sinta yaitu sosok wanita dia berpendirian kubur, cantik rupanya dan suci kira-kira keadaan dan suci kira-kira 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 dan dibanggakan oleh penerah bangsa kita hari ini membuat kami terkisih lagi akan berserius saja dalam kecandingan ini pun takus merah ingin mausaha teresnya takus mengikap sineng engkau mandung naresuari nganteng engkandedes musik yang melakukan sehingga akan mengusulkan luk yang feminis pada konstruk yang kami buat kami menampilkan konsep yang modern pada konstruk ini agar kita menerbitkan sesuatu yang dia dapat menaklukan besur panang milik Prabu Brawijaya salah saya mbara untuk meminta putri Prabu Brawijaya tapi saya sang putri mengkhianati berjanjian itu dan menyuruh ayahnya agar menibut lembut suruh berjanjian di Tanah Jawa terpandang di Kerajaan Kaliga berlangsung berlanjian dan ytt berlangsung 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 terima kasih